selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini, nasib dan hoki akan mengajak panjenengan semuanya untuk membahas mengenai beberapa khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika namun sebelumnya sebagai disclaimer, video ini bukanlah sebuah pengijazahan ilmu, melainkan, hanya sebatas memberikan informasi agar wawasan kita semua semakin bertambah luas tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai pewaris kebudayaan leluhur dan nenek moyang di nusantara ada banyak sekali ilmu dan informasi kuno yang banyak diturunkan kepada kita sebagai anak cucunya salah satunya adalah mengenai khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika celana dalam bekas yang dimaksud disini, adalah celana dalam yang sudah pernah dipakai namun belum sempat untuk dicuci celana dalam yang seperti itulah yang dianggap banyak memiliki khasiat magis yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu berikut ini adalah beberapa khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika dimana pada urutan yang pertama, yaitu sebagai media penglarisan usaha dagang sudah menjadi rahasia umum, bahwa meskipun kita sudah berada di zaman teknologi maju seperti sekarang ini masih banyak para oknum pelaku usaha dagang yang menggunakan bantuan gaib untuk melariskan barang jualannya dimana salah satunya adalah dengan menggunakan media celana dalam bekas ini di bidang usaha kuliner, celana dalam bekas yang sudah dirituali dengan mantra akan diambil saripatinya dengan cara direndam terlebih dahulu di dalam air air rendaman tersebut, kemudian akan dipakai sebagai salah satu bahan dalam memasak makanan yang akan dijual bahkan dalam usaha kuliner yang memakai kuah, celana dalam bekas tersebut akan langsung dimasukkan di dalam panci kuah energi dari celana dalam bekas yang sudah dicampur ke dalam suatu masakan akan mampu mengundang kehadiran dari suatu jenis hodam tertentu yang bertugas untuk memanipulasi lidah dari para pembeli sehingga, apapun dan bagaimanapun rasa makanan yang disajikan akan selalu terasa enak di lidah mereka penglarisan celana dalam bekas juga bisa dipakai untuk usaha yang bergerak dalam bidang selain kuliner seperti toko kelontong, toko besi, dan lain sebagainya caranya yaitu dengan menggunakan air rendamannya untuk mengepel lantai atau menggunakan celana dalam bekas itu sendiri untuk melap etalase dan barang dagangan yang dijual di toko tersebut bahkan, ada pula yang kemudian menyimpan celana dalam bekas tersebut di tempat penyimpanan uang tujuannya selain untuk menghindarkan dari niatan jahat seseorang juga untuk mencegah orang yang hanya datang membeli namun dengan cara berhutang khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika yang kedua adalah sebagai media pelet jarak jauh pelet dengan media celana dalam bekas bisa dikatakan sebagai ritual pelet yang sederhana namun dengan efek yang luar biasa bahkan jika disalahgunakan bisa membuat orang yang menjadi target akan jauh dari jodoh selamanya cara melakukan ritual ini adalah dengan merendam celana dalam bekas target yang belum sempat dicuci ke dalam sebuah ember berisi air yang sudah dicampur dengan kembang setaman kemudian dibacakan dengan mantra pengasihan tertentu ritual ini harus dilakukan pada malam hari yang bertepatan dengan weton si target jadi misalkan weton target adalah selasa wage maka ritualnya adalah seninpon di malam harinya lakukanlah di waktu target sudah tertidur lelap setelah membacakan mantra pengasihan pisahkanlah antara celana dalam kembang setaman dan air dimana celana dalam akan dikubur di dalam tanah yang kemudian ditaburi dengan kembang setaman sedangkan air akan diminum sedikit guna menyatukan energi kita dengan energi target dan sisanya bisa disimpan di dalam botol sisa air di dalam botol tersebut sebaiknya disimpan di dalam kulkas agar bisa bertahan lama dan setiap kali panjenengan hendak tidur ataupun hendak berjumpa dengan si target pakailah sedikit untuk membasuh muka satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jangan pernah membuang botol yang di dalamnya masih berisi air pengasihan dalam keadaan tertutup karena hal itu secara tidak langsung akan menutup dan mematikan jodoh dari orang yang menjadi target hingga sampai pada akhirnya ada yang membuka tutup botol itu kembali khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika urutan ketiga adalah sebagai media untuk menolak hujan bagi panjenengan yang hidup di daerah terutama yang masih di kawasan tanah jawa pasti tidaklah aneh dengan ritual tolak hujan yang satu ini selain dengan sapu lidi yang dibalik celana dalam bekas dianggap memiliki keampuhan yang sama dalam menunda datangnya hujan ritual ini dilakukan dengan cara melempar celana dalam yang sedang dipakai ke atas genting rumah dimana tentunya juga disertai dengan doa supaya tidak turun hujan dan orang yang melemparkannya haruslah orang yang memang sedang memiliki kepentingan atau hajatan terkait namun jika hajatan tersebut adalah hajatan kawinan maka pihak yang harus melemparkan celana dalamnya ke atas genting untuk menangkal hujan adalah pihak mempelai wanita itu sendiri khasiat magis celana dalam bekas di dunia metafisika yang keempat adalah sebagai media untuk mengembalikan pasangan yang minggat untuk mengembalikan pasangan panjenengan yang pergi dari rumah entah itu pergi ke rumah orang tua atau malah pergi bersama selingkuhannya dimana intinya tidak mau pulang maka jika panjenengan masih memiliki rasa cinta kepadanya ada satu solusi yang bisa ditempu untuk mengatasi itu semua carilah celana dalam suami atau istri panjenengan yang belum dicuci kemudian bakar asapilah kedua telapak tangan dengan asap yang keluar dari celana dalam yang terbakar tersebut lalu usapkanlah ke seluruh bagian tubuh sembari melakukannya bayangkanlah bahwa pasangan panjenengan sudah pulang dan kembali mesra seperti sedia kala ritual ini dilakukan pada saat malam selasa kliwon ketika panjenengan hendak tidur jika niat dan keyakinan panjenengan cukup kuat hanya dalam waktu kurang dari satu minggu pasangan panjenengan akan kembali ke rumah dan jika dirinya pergi akibat terkena hipnotis maka pengaruhnya juga akan segera hilang khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika urutan kelima adalah sebagai penolak serangan ilmu gaib ada suatu ajaran dari nenek moyang yang sudah turun menurun yaitu jika panjenengan ingin terhindar dari marah bahaya baik itu yang berasal dari dunia nyata ataupun dunia metafisik maka panjenengan harus memakai celana dalam secara terbalik yaitu bagian yang seharusnya di dalam justru berada di luar jika panjenengan memakai celana dalam secara terbalik selain menjadi ajimat tolak bala khasiatnya juga akan mampu melunakan hati orang yang sebenarnya ingin marah contohnya adalah orang yang ingin menagih hutang di kalangan atlet ilmu celana dalam terbalik juga sudah menjadi rahasia umum dengan memakai celana dalam secara terbalik mereka yakin tidak akan ada ilmu gaib apapun yang bisa menghalanginya untuk memperoleh kemenangan khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika urutan yang keenam adalah sebagai media untuk membuka aura atau persona seksual daya tarik atau persona alami yang dimiliki oleh seseorang bukan hanya terletak pada karisma dan wibawanya yang tinggi saja namun bisa juga dalam hal persona sensualitasnya jika panjenengan terutama kaum hawa ingin membangkitkan aura atau persona yang satu ini maka caranya sangatlah mudah yaitu setiap kali ingin pergi keluar rumah atau bertemu dengan orang maka usaplah wajah menggunakan celana dalam bekas panjenengan sendiri sebanyak 7 usapan demikianlah pembahasan kali ini mengenai 6 khasiat gaib celana dalam bekas di dunia metafisika semoga dapat menjadi pembuka wawasan dan informasi bagi panjenengan semuanya dan seperti biasa sebagai penutup admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu berada di dalam perlindungan Tuhan amin terima kasih telah menonton